Halo Om Tante, Cila sekarang udah di Medan lagi. Kemarin gak nge-vlog, males nge-vlog. Whitey time sama keluarga. Sekarang kita udah di hotel teman-teman. Aneh, emaknya Cila. Jelasin ya, kenapa kita gak nge-vlog? Quality time sama keluarga ya. Yang jelas seperti itu. Dan kita kurang ada kegiatan yang bisa kita share buat kalian. Kalau misalnya cuma kita tiduran doang, kan gak mungkin kita share ya. Kadang kalian bose nontonnya. Jadi ini kita mulai mau berangkat pulang. Namun saya sehari di Medan, dan besok lagi kita berangkat ke Rukam Baru. Nah, malah dari situ mungkin insya Allah kita bakal nge-vlog lagi. Karena kita punya kegiatan. Harus bersihin rumah. Harus beli alat-alat rumah yang udah habis. Seperti itu. Jadi sebenernya teman-teman, kita gak nge-vlog itu emang tangan di sana. Kita minim kegiatan. Karena kita emang di sana bener-bener istirahat ya, Nek. Bener-bener istirahat. Jadi relaksasi badan kita. Karena sebelumnya kan kita memang banyak kegiatan. Sibuk. Jadi kita bener-bener selama 10 hari. Kita bener-bener istirahat di Sidamanik. Tiduran menikmati waktu bersama keluarga. Ya, begitu lah. Jilanya. Lagian Lucky FC baru mau naik ke kamar. Iya, anak ya. Waduh. Didorong strollernya. Didorong sama kakinya dia. Kakinya suka gerak-gerak sekarang teman-teman. Kebetulan kita kali ini dapet di kamar yang lebih tinggi lagi dari lantai kemarin. Kemarin kita dapet lantai 18. Kayaknya kita dapet lantai 22 kali ini. Jadi sekarang kita udah nyampe nih di hotel. Hotel apa? Ini 18. Nah, jadi kita di hotel yang sama. Jadi sebelum besok kita pulang. Sebelum kita pulang ke kamar baru. Jadi hari ini kita nginep dulu di hotel. Biar apa sih? Ya, biar istirahat. Soalnya Cilla kita pehan. Iya. Alhamdulillah sampai Cilla-nya haus dan materinya habis. Nanti kita bakal ngevlog lagi. Ikutin terus kegiatan kita. Ya, jadi seperti biasa aku bakal kasih room tour. Ini kita masuk langsung ke kamar mandinya. Dari kamar mandi kita bisa langsung ngaca di sini. Ini belakangnya ada bathtub. Nice. Kloset. Itu langsung ke jendela. Ini ada tempat showernya buat mandi. Di sebelahnya ada bathtub. Nice. Bisa mandi sama Cilla nanti. Sama Mama juga sih. Di sini keluar lemari langsung ada... Eh, keluar lemari. Keluar kamar mandi langsung ada lemari kayak gini nih. Ya, simple lah. Standarnya hotel. Kita lanjut. Di sini ada Gucci. Ini ada kursi. Ini ada kamar kerja. Di situ ada... Bukan kamar kerja. Meja kerja. Di sini ada TV. Di sini kasurnya. Itu ada Cilla. Di sini kita dapat jendela yang langsung view-nya... Kota Medan. Selamat malam teman-teman. Yow. Sekarang udah malam. Sebenarnya kita mau pergi dari tadi. Mau ke nelayan. Memakan. Cuma berhubung orang yang kita tunggu gak dateng-dateng. Dan kebetulan juga Cilla lagi tidur maksudnya. Dari tadi ya nge. Jadi kita belum pergi. Ini sekarang Cilla udah bangun. Dan nyusu tuh. Lagi nyusu tuh sama Mama ya tuh. Kita zoom mukanya. Tuh Cilla nya tuh. Jadi pas nyampe Medan. Cilla Alhamdulillah gak rewel ya nge. Rewelnya rewel normal aja. Minta susu. Pengen tidur tuh doang. Gak ada yang ngamuk-ngamuk. Segala macam kecapean lah. Alhamdulillah. Cilla nya Alhamdulillah anaknya pintar banget. Alhamdulillah ya. Dia tidur sendiri. Biasa dilihat pemandangan tuh disitu tuh. Terus dia tidur sendiri. Cuci berak juga sendiri Cilla sekarang. Jadi kan tadi. Cilla mau mandi di pagi. Sabunnya ketinggalan. Dan emaknya ini kreatif. Mandiin dia pake baby oil coba. Pas aku angkat itu badannya. Kayak abis ditumpai minyak goreng Cilla. Kayak mau digoreng Cilla. Aduh ya Cilla ya. Enak ya. Mama ini kadang kreatif ya. Iya nak. Iya. Segi kita antar lagi ya. Udah jam 8. Gila lepotan. Jadi teman-teman ini tersangka yang bikin kita. Telat makan nih. Yang wanita ini. Mata ini. Ini wanita ini ya. Bikin orang eksklusi ya. Syukur Cilla tidur tadi. Cilla dari gak bela sampai bela. Tidur. Bangun. Tidur. Bangun. Tidur. Bangun lagi sekarang. Enak. Biar tau orang Indonesia ini kayak apa. Enak lah. Ini menara. Ini menaran. Buat ke vlog. Gak mau, nanti aku kayak kemarin Gak mau Gila, sekarang aku di mana? Aku gak, gak ini gak Gak jiwa jadi, eh dia sekarang kena jenuh Gak ada Gak ada ya, kena ikan Gak ada ya, aku kecil Ini arti tiktok Ini arti tiktok Kita sekarang lagi ada di Melayang Cantiknya nih suaranya Iya, aku kan harus jadi Aku tuh Merasa kesalah Udah dari kemarin aku Kasih harapan palsu sama mereka Mas yang steam ya? Enggak nih Ini tempat kesel sih sebenarnya Aku tuh janji dari jam 2 Sampai jam 8 malam Jam Indonesia Ini pul ditraktir di Putri ini ya? Iya, Alhamdulillah Ini rezeki anak soleh emang Bukan Yuda Oh, sama dompetnya Pak Dompet dia, dompet saya Dompet saya, dompet saya Halo guys Halo Jadi sekarang Kita lagi ada di Pagi ada di selain jalan-jalan Tepatnya di sebelah mall Jadi kita gak perlu keluar Karena mallnya gak busuk sama hotel Ini udah jam 8 malam Jadi kita nahan lapar dari sore Dari jam 4 sore kita nahan lapar Kata Putri jam 6 Tapi jam tem Ini enak nih misalnya Mantep Yud Mantep Semua rekomendasi saya Saya tahu makanan ini Selamat malam teman-teman sekarang kita udah ada di Pekan baru ya sebenarnya Dari pagi kita nggak nge-vlog Dari Musho juga nggak nge-vlog Ini sekarang udah malem Ini Cilla nya lagi rewel-rewelnya Rewel kenapa nggak tahu kenapa Di mobil dimanapun yang Kalau lagi berkendara dia nyenyak tidurnya Tapi giliran di kasur Di ayunan Dia nggak nyenyak gitu deh 10 menit setengah jam Gue bangun nggak tahu kenapa Kecuali malam ya Nge Kalau malam baru nyenyak ini penyakitnya Cilla Kalau dia di mobil mau siang mau malam mau pagi Nyenyak tidur sampai 5 jam 3 jam 4 jam Nyenyak Ini tersangkain teman-teman nih Tuh Baru bentar 15 menit boboknya Udah bangun lagi Iya nak ya Biar malam boboknya nyenyak ya Lama ya Iya Zoom mukanya Wuh gelap nak Gelap muka Cilla Jadi sekarang aku ambil Cilla mau pergi ke Jayan mau beli kebutuhan Karena rumah ini bener-bener kosong ya Nge Nggak ada bahan baku sama sekali Bahan baku material Ternyata Nggak makan-makan nggak ada sama sekali Jadi kita harus beli karena kita nggak ada makanan Sekarang kita udah beres dari belanja ya Belanja bulanan Sekarang karena kita lapar Abil belum masak Jadi ya Nggak mau kita harus beli makanan di luar Beli beli makan Kepitian kita adalah Magda Kita mau makan Magda Nggak makan Magda sih Makan makanan yang ada di Magda Gila Abil Hak mau makan Magda Jadi ya Ini Abil mau ngasih tau Cilla itu Selama di mobil dia selalu tidur Tadi perjalanan dari Jayan ke sini Dia nya tidur Jadi namanya adalah Cilla Tewe Jadi setiap jalan mau naik motor Mau naik mobil dia selalu Tidur Ini nanti kalau mobilnya udah jalan lagi Pasti dia tidur lagi Apakah kamu mau percaya? Kita cekin nanti Dia lagi melototin Abil Iya Lagi melotot Lagi liatin Abil Ini orang ngapain sih ngomong sendiri Ngomong sama kamera Ngomong sama aku Cilla